Oke teman-teman di video kali ini saya akan melihat perbedaan antara roda otomatis seiko original sama roda otomatis seiko yang aftermarket ya Ini dua-duanya bisa dipakai cuman ya kalau mau lebih bagus ya pasti original lah lebih awet ya Nah kita akan melihat perbedaannya ya Kalau yang ori dia satu packnya itu berisi 5 peces cuman ini satunya udah saya ambil Ini udah saya buka Kalau yang aftermarket kita bisa beli banyak juga bisa Kalau ini cuman buat orang yang mau versi yang lebih murah Nah saya akan melihat perbedaannya ya Ini kalau misalnya secara kasat mata sih gak kelihatan ya Nah gak kelihatan gitu Cuman ya yang ini warnanya finishingnya lebih rapi yang ori Bisa dilihat ya jadi pantulan sinalnya itu Kalau yang ini dia agak kasat ini agak halus Nah saya akan lihat secara detail ya Nah disini kalian bisa lihat ya Ini mana yang ori mana yang kaw Nah kalian bisa tebak ya Nah yang ini Ini yang ori Kalau ini yang kaw Ini termasuk aftermarket itu artinya itu Dia dibuat di luar seiko ya Tapi bisa dipakai untuk seiko Ya ini yang orinya Ini dia Geriginya lebih halus ya Jadi kalian bisa lihat Ini geriginya Ini lebih halus Kalau ini lebih kasar Ini lebih kasar Terus yang ini Di dalamnya ini Di dalamnya ini putarannya Putaran dari finishingnya ini Dia lebih kasar Kalau ini lebih rapi Nah disini saya akan balikkan ya Ini yang ori saya balikin Nah ini balikkan posisinya Nah Nah ini yang kaw Ini yang aftermarket Nah ini yang aftermarket Ini finishingnya lebih kasar Kalau ini yang ori Lebih halus Nah jadi gitu guys Perbedaannya Jadi ya pasti lebih awet yang ori Ini kisarannya Kisaran 65 ribuan Cuma tergantung yang jual juga Kalau ini biasa 28 sampai 30 ribuan Bedanya biasa Satu kali lipat